Mengatur strategi mulai di inisiasi koalisi partai politik pendukung bakal Capres Ganjar Pranowo menghadapi Pilipres 2024. Bahkan PDI Perjuangan sebagai salah satu parpol pendukung optimistis strategi mereka bisa memenangkan Ganjar dalam satu putaran. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan punya target kalau koalisi partai pendukung dan pengusung bakal Capres Ganjar Pranowo bisa menang satu putaran di Pilipres 2024. Untuk itu PDI Perjuangan beranggapan masalah posisi Cawapres menjadi penting untuk juga ikut mengoptimalkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan koalisi parpol akan mencari kandidat yang terbaik. Padahal beberapa nama yang digodok oleh parpol koalisi pendukung Ganjar antara lain Sandiaga Uno, Tuan Guru Bajang, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan Andika Perkasar. Ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan kepada waktu yang tepat dan itu pasti menang satu putaran. Itu dilakukan pencermatan dan selalu ya dilakukan pembahasan-pembahasan secara dinamis untuk dicari yang terbaik dan seluruh partai politik solid semua bergerak. Sementara itu hingga kini tim pemenangan nasional bakal Capres Ganjar Pranowo mengaku masih memiliki pekerjaan rumah, yakni mengakomodasi masukan-masukan dari praktisi senior soal strategi pemenangan dari berbagai aspek. Itu masukan dari praktisi-praktisi senior. PDI PP3 ini dua dari partai politik yang sudah puluhan tahun bertanding pemilihan umum, pemilihan presiden, walaupun waktu itu masih dilakukan di MPR. Sehingga justru masukan-masukan praktisi senior di lapangan itu hal yang mungkin tidak terpikir oleh kami. Karena apa? Beda antara teori dengan praktek yang kami sendiri mungkin belum banyak tahu. Jadi itulah PR yang saya maksud. Parpol koalisi boleh saja atur-atur strategi untuk mencari simpati. Tapi tentulah semua bergantung pada rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dalam pesta demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.